Kenapa saya tertarik sama bumi manusia? Jadi bumi manusia itu waktu dulu itu sempat dipegang oleh sutradara besar Hollywood, Oliver Stone. Nah itu yang akhirnya saya tuh mencari nih, kenapa si Oliver Stone ini sutradara besar Hollywood mau membeli write buku dari Indonesia gitu. Saya setuju sekali sih dengan pendapat bahwa buku-buku Pak Pram itu sangat filmis dan sinematik karena memang penggambaran beliau itu tentang geografis, tentang demografi, tentang karakter, sampai detil-detil kecilnya itu sangat filmis. Jadi ketika kita membaca itu benar-benar bisa membayangkan kita ada berada di saat itu, di masa itu. PR terbesar untuk bumi manusia ketika akan difilmkan ada dua. Pertama setting, settingnya menggambarkan era kolonial yang artinya tidak akan mudah, tidak murah juga. itu akan menjadi sebuah setting yang geren gitu, menghidupkan kembali dunia masa-masa Indonesia kolonial, penjajahan Belanda. Bukan hanya kisah cinta biasa aja, tapi periode sejarahnya gitu detail banget Pak Pram menuliskannya. Nah kalau saya lihat dari apa yang ada di trailer, Mas Hanung menggambarkannya sih cukup luar biasa sih. Ketika dengar Falcon akan mengerjakan bumi manusia, excited sekali, penasaran akan jadi seperti apa film Bumi Manusia gitu. Karena itu akan menjadi kerja keras banyak orang untuk bisa mewujudkan gitu. Adegan yang paling banget saya pengen tonton tuh adalah ketika Mingke ketemu dengan Annelis yang pasti. Kemudian yang kedua adalah ketika Annelis berpisah dengan Mingke. Terus yang ketiga adalah ketika Nyai Ontosoro berjuang melawan pengadilan kulit putih. Di trailernya saya melihat Iqbal jadi sesuatu yang berbeda. Iqbal jadi ya bukan lagi Dylan atau Cowboy Junior gitu ya. Jadi ada look yang berhasil dicapai disitu dengan kumis tipisnya itu, dengan pakaiannya. Iqbal sempat ngobrol-ngobrol sama saya, jadi dia ada beberapa tawaran film waktu itu. Tapi saya bilang kalau kamu mau keluar dari zona aman kamu harus main dengan beberapa director gitu. Saya menyarankan untuk dia bermain di bumi manusia. Karena salah satunya adalah karakter Mingke ini karakter yang gak biasa-biasa gitu. Kalau dia bisa total mainnya, saya pasti yakin bahwa penonton film Indonesia akan mengapresiasi dia gitu jauh lebih gitu. Dari yang kebiasaannya dia main biasanya di drama-drama remaja yang ringan gitu. Dan saya rasa film ini bisa jadi sebuah jembatan untuk kemudian anak muda bisa mengenal sastrasi menurut saya. Terutama buku sepenting bumi manusia dan terutama khususnya untuk anak-anak muda Indonesia gitu. Bagaimana penjajahan itu merendahkan manusia sedemikian rendahnya. Membuat jiwa kemanusiaan kita itu bangkit untuk lebih peduli pada manusia lain. Untuk ya itu sepertinya itu mungkin yang bisa saya simpulkan bahwa novel-novel Pak Pram itu membangkitkan sisi kemanusiaan kita gitu. Itu yang penting bahwa generasi muda kita jangan sampai kehilangan kemanusiaannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!